Intro Setelah banyak menuntaskan perburuan pemain lokal dan yang hampir pasti satu orang striker sudah direkrut, yaitu Gustavo Almeida. Sekarang bagaimana komposisi sementara pasukan Arema FC Singoedan untuk mengarungi kompetisi Liga 1 mendatang. Liga 1 rencananya akan digelar 1 Juli. Arema sudah melakukan pemusatan latihan fisik, tentu saja sebentar lagi adalah meracik strategi dan komposisi tim. Mengingat banyak pemain baru yang bergabung, tentu butuh adaptasi dan waktu agar tim bisa melaksanakan ramuan duo pelatih Putu Gede dan Joko Sosial ini. Untuk perkiraan komposisi tim utama, pada keeper ada teguh Amiruddin. Bekanan kemungkinan akan diisi oleh pemain muda Arema yang pernah menguni tim Nas, yaitu Ahmad Figo. Untuk bekiri, Kapten John Alvarizzi belum tergantikan. Dua pemain centerback, ada Bagas Adi, sementara duet Bagas Adi yaitu menunggu kedatangan Icaka Diara. Dari komposisi pertahanan, tentu Arema boleh dianggap cukup bisa bersaing dengan klub-klub lain di Liga 1. Dari lini tengah, Arema masih punya Dendy Santoso dan Evan Dimas. Sedangkan satu pemain masih menjadi misteri, yaitu apakah jadi Yuki Sugita dari Jepang, atau merekrut pemain lainnya karena menunggu kebijakan perihal aturan pemain asing dari PSSI. Di lini serang, kembali moncernya Dendy Istiawan akan dipadukan dengan Gustavo Almeida. Dan jika rumornya benar, akan ada penyerang asal Malta yaitu Charles Locolingoy. Meskipun komposisi ini masih relatif awal, namun bisa terlihat target dari manajer tim Arema tahun ini berprestasi. Artinya bisa dibaca Arema FC menginginkan prestasi minimal 4 besar untuk musim kompetisi tahun ini. Tentu prediksi atau target ini tidak berlebihan, karena Arema cukup merogoh kocek lebih dalam untuk mendatangkan pemain-pemain tersebut. Nah, menurut Uma, seperti apa? Hari Selasa, 23 Mei 2023, Arema FC secara resmi kembali memperkenalkan pemain lokalnya. Ada Diki Agung Istiawan di posisi keeper dan Sam Sudin di posisi winger. Diki dan Sam Sudin musim lalu sama-sama memperkuat deltrasi Duarjo di Liga 2 2022-2023. Kedua pemain ini sempat menjalani masa trial sebelum akhirnya secara resmi menaikkan kontrak dengan manajemen Arema FC. Wibi Andreas, manajer tim Arema mengatakan, Arema merekrut Diki dan Sam Sudin dari deltras dengan harapan tinggi. Kedua pemain ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif musim depan. Kedua pemain ini telah dikontrak selama satu tahun ke depan, dan tim pelatih Arema FC saat ini telah bekerja keras untuk mengasah kekompakan para pemain melalui program latihan dan pertandingan uji coba. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terima kasih.